selamat menikmati sebuah informasi yang dapat mengedukasi menambah ilmu dan ulasan terkait dunia peribuan oke, di mana banyak bahasa basi mendingan tiata langsung aja menuju ke pembahasannya di video kali ini channel nta aku akan membahas 5 Tokubetsu Jonin di era Naruto yang tidak terlihat lagi di eranya Boruto Tokubetsu Jonin adalah istilah untuk para ninja spesialis, alih-alih unggua di segala bidang ninjutsu dan para Jonin ini memiliki satu kemampuan spesifik yang sangat mereka kuasai, kemampuan ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai situasi khusus, contohnya seperti membaca pikiran dari ninja musuh yang telah tertangkap, dan ada beberapa Tokubetsu Jonin era Naruto yang dapat kamu lihat di eranya Boruto sebut saja Anko Mitarashi yang kini mengajar di Akademi Konoha dan ada juga Ibuki Molino yang menjadi pemimpin tim meskipun begitu, ada beberapa Tokubetsu Jonin terkena yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya nah inilah daftar nama 5 Tokubetsu Jonin era Naruto yang tak terlihat lagi di era Boruto yang pertama ada Genma Shiranui Tokubetsu Jonin yang satu ini sangatlah menonjol saat alur ujian Jonin selain menjadi pengawas dari pertandingan akhir ujian Genma juga sempat berinteraksi dengan para Genin dan tak hanya itu setelah Orochimaru memulai kekacauannya Genma menunjukkan skenya dengan membantu pertarungan juga Genma juga kemudian mampu memaksa Sonpor untuk mengaktifkan level kedua dari kutukan mereka pria ini mungkin luka-luka karenanya namun ia bisa sampai memaksa kuartet tangguh itu untuk bertarung lebih serius saja merupakan bukti dari sekianya Genma masih hidup hingga perang dunia ninja keempat berakhir dan dia bahkan sempat menjadi penjaga gerbang saat Kakashi diangkat menjadi Rokudaime Hokage tapi setelah itu pria yang satu ini menghilang dan belum kelihatan lagi di arahnya Boruto dan yang kedua ada Ebisu Ebisu jelas adalah salah satu Tokubetsu Jonin yang paling berkesan dari era serial Naruto dulu desain karakternya cukup sederhana namun mudah sekali untuk diingat sifatnya yang kadang genit juga bisa mengundang tawa sebagai Jonin Ebisu bertanggung jawab atas tim Genin yang terdiri dari Konohamaru, Muaygi, dan Udon dan di era Boruto saat ini trio Genin itu sudah naik menjadi Jonin dan memiliki timnya sendiri-sendiri Ebisu sempat hadir ke pernikahan Naruto Uzumaki dan Hinata Hyuga dan dia sempat membenci Naruto saat Naruto kecil dulu Jonin yang satu ini tampaknya tetap merasa kagum pada pemuda yang kemudian menjadi Renana Daime Hokage itu namun seperti Genma, Ebisu belum terlihat di era Boruto hingga sekarang mungkin dia sedang menikmati masa-masa santai di suatu tempat dan diam-diam puas karena Konohamaru, Muaygi, dan Udon semuanya tumbuh menjadi Jonin yang bisa diandalkan padahal kalau urusan membesarkan Genin Ebisu tampaknya memiliki rekam jejak yang bisa dipercayai ketimbang Ibuki Morino yang ketiga ada Tokuma Hyuga Tokubetsu Jonin yang satu ini menarik perhatian karena dia berasa dari klan Hyuga yang tersori itu Tokuma terlihat terlibat bersama Anko di Perang Dunia Shinobi keempat Tokuma sempat dikendalikan oleh Sasori dan dikendalikan untuk menyerang sekutu-sekutunya sendiri namun Omoi dari Kirigakure berhasil menyelamatkannya mengingat Naruto Ujumaki sekarang sudah menikah dengan Hinata dan Boruto serta Himawari jelas memiliki darah klan Hyuga dan akan menarik keluarga Nanadaima Hokage itu diperlihatkan berinteraksi dengan tokoh dari keluarga besar Hyuga seperti Tokuma namun sejauh ini yang baru disorot hanya si kepala keluarga yaitu Hyashi dan Hanabi Hyuga Tokuma sendiri belum terlihat di era barunya Boruto bahkan di alur yang menyorot keluarga Hyuga pun dia dan keluarga besar Hyuga lainnya belum diperlihatkan yang keempat ada Sume Inuzuka Sume Inuzuka pertama kali terlihat saat Orochimaru menyerang Konoha di ujian Chunin saat Konoha diperak-perandakan terlihatlah kerabat dari para genien seperti Hyashi Yuga, Inoichi Yamanaka, Sukakunara, dan Sume Inuzuka ini ikut membantu mengusir para ninja yang mengancam desa mereka ia juga kemudian sempat berperan di alur melawan Pain Sume belum terlihat lagi di aranya Boruto namun kali ini mungkin tidak mengherankan karena Kibayu Inuzuka yang dulu merupakan salah satu tokoh utama ninja muda Konoha saja hanya muncul sesekali dan yang kelima ada Aoba Yamashiro Aoba Yamashiro terkenal sebagai pembaca pikiran adegan yang paling berkesan dari period yang satu ini adalah saat ia menghendak membaca ingatan Kisame Hoshigaki namun Kisame kemudian memutuskan untuk membiarkan dirinya di mangsa Hyu ketimbang rahasia yang ia sembunyikan diketahui oleh para ninja Konoha Aoba terlibat dalam perang dunia ninja keempat dan sepertinya berhasil lolos hidup-hidup dari pertempuran besar itu namun sekarang ia belum terlihat lagi di era Boruto sang penulis merasa kalau Aoba mungkin masih bertugas sama seperti Ibiki dan kemampuannya siap dimanfaatkan bila ada keperluan berdesak jarang-jarang ada sosok yang memiliki skill seperti dia namun tampaknya untuk pembacaan memori Naruto lebih mempercayai Ino Yamanaka untuk saat ini nah itulah 5 tokobit tujonin yang tak terlihat lagi di era Boruto bagaimana menurut kalian? adakah nasibnya yang sebenarnya sudah terungkap namun penulis merupakannya? silahkan tulis di kolom komentar mungkin hanya segitu aja di video pembahasan kali ini sampai bertemu di kesempatan selanjutnya akhir kata sampai jumpa sub indo by broth3rmax